Jangan lupa untuk subscribe dan tonton video ini sampai selesai. Sinopsis Drama Cina, What If You Are My Boss? Apa yang akan kalian lakukan jika kalian jatuh cinta pada boss kalian? Tentu saja kalian akan mengalami dilema yang terasa aneh jika hal ini benar-benar terjadi di dunia nyata. Tapi dalam dunia drama, hal ini malah bisa menjadi bahan cerita yang bagus. Drama komedi romantis modern, What If You Are My Boss? akan membahas tema boss dan pegawai yang berupa menjadi sepasang kekasih. Sebelum diberitakan jika drama ini merupakan adik dari drama Well It And Love, tapi jika dilihat lebih dekat, drama ini mirip dengan drama Korea What's Wrong With Sekretari Kim? Drama itu memiliki dua bintang utama, yaitu Swan Lu dan Aiden Zhao Jiwei. Kita akan melihat keduanya bertarung untuk gelar boss yang sesungguhnya karena kedua karakter yang mereka perankan memiliki kepribadian yang kuat. Para pemain What If You Are My Boss? Swan Lu sebagai Nye Xingchen adalah seorang boss wanita yang bisa kita telah dani. Dia mungkin berprofesi sebagai sekretaris untuk karakter utama pria kita. Tapi bukan berarti dia adalah wanita yang hanya mengikuti perintah. Masalahnya, boss yang dia milik adalah boss yang susah untuk disenangkan. Zhao Jiwei sebagai yang cinggi adalah tipe boss yang umumnya kita lihat dalam drama, sombong dan pemilih. Tidak ada satupun yang sanggup dengan sabar menangani pria yang satu ini. Tapi dia bertemu tandingannya dalam bentuk Ningxiechen. Wanita itu sepertinya tidak berkeming apapun tekanan yang diberikan oleh Yang. Xingxi mulai mengagumi Xi Qian dan mengakui jika dia adalah sekretaris terbaik yang pernah dia miliki. Sayangnya, wanita itu ingin berhenti. Tidak merasa khawatir, pria itu berkata dengan penuh percaya diri jika dia akan mengubah pikiran Ningxie. Wang Qian sebagai seorang bintang perempuan dan Liu Yunjun sebagai seorang playboy. Sir Leijin Wenxin memerankan seorang penggemar wanita yang jatuh hati dengan talk tertampan yang diperankan oleh Liu Yongchang. Ada banyak drama percintaan tentang bos dan pegawai. Anaknya, drama ini bukanlah remake dari What's Wrong With Sekretaris Kim. Tapi sinopsis ceritanya mirip. Semoga saja eksekusi atau plot ceritanya berbeda dari episode per episode. Info untuk teman layar, drama ini rilis di Mango TV pada 10 Juni 2020.